hai oke guys welcome back to my channel kembali lagi bersama saya di channel di video kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial ya jadi di video ini saya akan kembali membuatkan cara bermain trading atau cara bermain cryptocurrency di indodax ya jadi pada intinya seperti judul video yang ada di atas disini saya akan mengajarkan bagaimana cara trading cryptocurrency di aplikasi indodax ya jadi bagi kalian ingin mencari bagaimana cara melakukan trading kalian bisa tonton video ini dan semoga bermanfaat nah disini saya akan jelaskan lebih detail mulai dari cara mengadaptar cara bermain dan cara melakukan deposit dan cara melakukan penarikan di indodax nantinya oke jadi bagi kalian yang ingin atau yang belum melakukan pendaftaran akun indodax kalian bisa klik link yang ada di bawah deskripsi dan nantinya kalian akan diarahkan seperti ini guys ya jadi kalian harus mempunyai akun indodax terlebih dahulu kalian bisa mengisi username alamat email nomor handphone yang aktif setelah itu kalian bisa langsung melakukan pendaftaran nah disini jika kalian kurang mengerti ada juga link di bawah video ini cara membuat akun indodax ya jadi indodax ini sudah diawasi di Bapeti Indonesia kalian tidak perlu takut bermain di aplikasi indodax ini guys ya oke jadi setelah kalian mempunyai akun kalian bisa masuk dulu di playstore ya jadi kalian bisa download terlebih dahulu aplikasi indodax ya jadi aplikasi indodax ini adalah indodax trading platform mata uang cryptocurrency ya jadi cryptocurrency itu adalah mata uang perjual seperti Bitcoin dogecoin LTC TRX dan lain sebagainya dan masih banyak sekali yang ada di dalam aplikasi indodax ini guys ya oke jadi setelah kalian install kalian bisa langsung buka seperti ini guys ya jadi aplikasi ini sudah di download 1 juta kali di Indonesia atau di berbagai negara juga ya guys ya oke jadi disini kita akan memasukkan pin terlebih dahulu bagi kalian yang belum punya pin kalian bisa atur dulu agar akun kalian lebih aman nantinya ya oke sekarang kita sudah berada di aplikasi indodax disini saya akan menjelaskan satu persatu yang ada di aplikasi ini guys ya jadi kita akan fokus di menu-menu yang ada di bawah ini yang ada beranda market trade once dan akun ya Nah disini kita pertama sekali masuk di di beranda ya Nah di beranda ini kalian bisa lihat mulai dari atas nah ya ini ada nilai aset yaitu 8.791.302 ya ini adalah nilai aset saya yang ada di indodax dan hari ini saya sudah mencapai 100.000 profit ya jadi aplikasi ini aplikasi yang sangat bagus sekali untuk para pemula yang ingin bermain trading karena sudah diawasi oleh babet Indonesia ya dan pergerakan mata uang itu lebih rentan tidak terlalu cepat tidak terlalu lambat juga ya guys jadi stabil untuk bermain trading di aplikasi ini dan kalian juga bisa bermain trading di aplikasi ini satu harian tanpa disentuh atau tanpa dipantau ya Jadi kalian bisa biarkan saja tinggal kita cek kenaikan setiap mata uang yang kalian mainkan ya Oke next disini ada top 24 hari atau 24 jam ya IDR jadi ini adalah pergerakan 24 jam terakhir disini kalian bisa lihat ada mata uang DOE harga terakhir yaitu 2.758 ya artinya kalau merah itu turun ya guys ya dan ada USDT juga atau disini harga terakhir itu 14.000 turun juga ada Matic IDR 12 BTC naik ya sekarang posisi harga BTC itu atau disiap dengan Bitcoin itu 466 juta ya dan ada ETH atau terhitung 28 juta naik juga ada bots ya 29.000 dan tel 200 rupiah jadi beragam harga mata uang cryptocurrency di Indonesia ya next di sini ada lagi yang mata uang yang naik dan ada juga turun Nah kalau yang naik ini warna biru disini kalau bisa lihat XLM ada kenaikan harga 3.786 atau sekitar 16,42 persen ada WAPES SUSI OKB SAND ya di sini kalian bisa lihat ini per 24 jam terakhir dan di sini ada juga yang turun ya guys ya Nah yang turun di sini ada SIP AOA XDC AMP BTT ya dan sini kalau misal harga terakhir terakhir itu kecil sekali ya dan kalau dipersen kan minus atau turun 6,29 persen Oke ini untuk perkenalan yang ada di beranda guys ya Oke next di sini ada market ya Oke di market ini kalian bisa lihat eh semua market ya Jadi di sini ada semua market seperti ini kalian bisa lihat di IDR atau USDT sama saja ya Nah di sini ya biasanya ini adalah BTC yang paling atas karena harga BTC ini harga paling tertinggi di mata uang crypto mata di mata uang cryptocurrency ya Nah di sini kalau bisa lihat harga BTC IDR 466 juta guys ya jadi nih ah sekitar enam bulan yang lalu itu ha hampir mencapai satu miliar per satu BTC ya Nah di sini ada 10 harganya itu 1140 ya pendatang baru mungkin ya ada INS 26.000 AAV IBI IS ICT dan lain-lain sebagainya di sini kalian bisa lihat banyak sekali kalian bisa Scroll ke atas terus ya guys ya ini mata uang cryptocurrency Oke selanjutnya di USDT sama juga dan di favorit ini kalian bisa mempavoritkan mata uang yang bakal sering kalian pantau atau sering kalian tradingkan nah caranya kalau bisa langsung klik yang ada di atas seperti ini lalu di sini kalian bisa nanti pilih ya pilih mata uangnya atau klik lagi di IDR kita coba yang ten ya ten seperti ini lalu kalau bisa langsung klik tanda bintang seperti ini Oke sudah kita klik di favorit ini akan tambah ten ya jadi sekarang favorit saya mata uangnya sudah ada dua Oke nah IDR dan open order ini adalah riwayat kita atau yang sedang kita tradikan di indodax ini guys ya Oke jadi itu untuk penjelasan yang ada di marketnya jadi market ini artinya semua mata uang yang ada di market indodax atau platform ini Oke next di sini ada menu menu trade ya atau di yang biasa disebut dengan menu trading ya Nah di sini kalian perlu pelajari lebih detail namun di sini saya tidak menjelaskan secara bahasa yang lebih apa ya lebih pasis namun di sini saya mengasih tahu sebagai pemain pemula karena jika penjelasannya lebih detail mungkin kalian tidak mengerti apapun yang disebutkan si penjelas ya Oke ini bagi pemula ya yang sudah sering bermain ya mungkin bahasa saya pasti kurang bagus oke di sini masuk lagi ada menu beli menu jual dan order terbuka di sini saya akan jelaskan lagi satu persatu ya guys ya Nah yang pertama di sini ada BTC per IDR jadi kalian bisa artikan dulu BTC nya ya jadi BTC atau IDR adalah membeli Bitcoin pakai uang rupiah dan sebaliknya menjual Bitcoin menjadi rupiah oke nah disini saya jelaskan lagi yang pertama kita di menu beli ya jadi ini yang paling utama di menu beli ini kalau misalnya disini ada yang tulisan limit order nah disini ada tiga jenis jenis lagi yang dibeli ya ada limit order instant order dan stop order oke nah disini saya akan menjelaskan ah singkat saja ya yang pertama ke istan order dulu kalau bisa klik di sini jadi di instant order ini kita lagi di apa ini ya kita saya contohkan di Bitcoin kita contohkan di Bitcoin sekarang jadi di instant order ini adalah proses jual beli yang harganya dibuat instant order atau dibuat maker tracker ya maker tracker ya jadi disini jika kalian membeli Bitcoin 466 juta setelah itu angkanya akan naik sekitar 467 kalian bisa pilih instant order dan otomatis nanti jika kalian sudah pengen berhenti kalian bisa langsung jual namun disini kalian akan dikenakan biaya 0,3% ya jadi itu yang instant order jadi kalian tidak perlu menunggu harga berapa yang kalian tentukan untuk stop trading di aplikasi ini oke nah contohnya nanti kalian bisa masukkan disini jumlah IDR nya 446 juta ya seperti ini oke nah disini 466 juta jika kalian beli kalian akan mendapatkan sebesar ini guys ya 0,9969978 Bitcoin ya oke nanti saya jelaskan lebih detail next disini ada kita klik lagi yang limit order guys ya oke di limit order ini adalah proses jual beli yang kita tentukan sendiri guys ya nah disini coba ya disini kita atau posisi harga Bitcoin Bitcoin 466 001 000 nah disini kita beli contoh ya kita beli 1 juta jadi walaupun harga Bitcoin disini sekitar 466 juta bukan berarti kita tidak bisa membeli Bitcoin disini guys ya jadi disini kita bisa juga bermain trading 200 ribu untuk bermain di Bitcoin kalian bisa langsung klik saja disini atau ketik 200 ribu dan nantinya seginilah yang kalian dapatkan 0,002 1459 Bitcoin jika kalian sudah setuju disini kalian bisa langsung klik beli ya nah disini jika bermain di limit order ini artinya kita yang menentukan sendiri kalian tidak akan diberikan potongan guys ya nantinya kalian bisa langsung beli setelah itu tentukan berapa yang ingin kalian capai setelah itu kalian bisa langsung stop oke nah itu dia ya next di sini ada lagi yang namanya stop order ya jadi stop order ini hampir sama juga dengan limit order nah disini kalian bisa beli yang satu juta tadi ya namun kalian bisa menghentikan sesuai dengan keinginan kalian guys ya jadi contohnya nih ampar harga Bitcoin sekarang 46600000 nah kalian beli 1 juta ya kan setelah itu kalian bisa ingin berhenti setelah angka Bitcoin mencapai 467 otomatis setelah mencapai 467 stop order kalian akan berhenti dan saldonya akan masuk ke dompet Bitcoin kalian guys ya jadi kalian bisa pelajari satu persatu nanti jika kurang lebih detail kalian bisa bertanya di kolom komentar atau masuk di grup telegram guys ya oke itu untuk hanya tiga ya guys ya nah disini ada menu jual juga nah ada sama saja ada limit order instant order stop order juga kalian bisa langsung masuk di sini jika kalian menjual kalian bisa klik jika kalian ingin jual 25% saja kalian bisa klik 50% 75 100 jadi kalau 100 misalnya ada kalian beli dari 1 juta kalian jual 100 berarti kalian akan stop semua trading kalian gitu aja ya secara singkatnya bagi pemula next di sini kalian bisa juga memantau atau bisa juga chatting-chattingan dengan orang-orang yang bermain di indodax ini kalian bisa langsung klik simbol chat nah disini banyak sekali orang-orang yang sudah bermain di aplikasi indodax ini atau bermain di kriptokurensi kalian bisa saling chatting-chatting satu sama lain ya guys ya nah disini kalian bisa lihat banyak sekali chatting-chatting agar kalian bisa lebih memahami bagaimana trading di aplikasi ini next di sini ada juga untuk melihat pergerakan sebuah mata uang kriptokurensi kalau bisa lihat lihat di sini yang tanda grafik kalian bisa lihat di sini ya oke di sini kalian bisa lihat ada namanya trading ya jadi di sini kalian bisa lihat pergerakan dari mata uang Bitcoin nah di sini kalian bisa lihat kadang turun kadang naik kalau yang warna biru itu naik ya yang hijau ya kalau merah turun jadi pergerakannya memang stabil banget jadi kemarin saya pernah bermain satu hari atau dua hari setelah itu saya stop dan saya dapat Rp100.000 ya guys ya Nah di sini ada juga tadi order terbuka di sini tidak ada order terbuka karena saya sedang tidak bermain trading Oke itu aja next di sini setelah kalian sudah mengerti di sini kalian bisa langsung klik ke menu fan di sini eh kalau bisa lihat ya saldo saya 8 juta dan di sini semua mata uang saya nol karena saya lagi tidak bermain trading kalau saya lagi bermain trading misalnya di Bitcoin 8 juta sini pasti 8 juta ya Nah di sini jika kalian sudah mengerti dan ingin bermain trading kalau bisa deposit terlebih dahulu di menu dompet IDR ya dan di menu dompet IDR ini ada tiga menu yang pertama penyatoran yang kedua penarikan dan konfirmasi Nah untuk melakukan penyatoran kalian bisa juga melihat link yang ada di di bawah deskripsi video ini saya sudah buatkan cara deposit di indodax nah disini saya jelaskan juga singkat ya kita deposit 1 juta guys ya oke lalu kalian bisa klik di sini deposit menggunakan nah untuk metode deposit banyak sekali ya bisa melalui virtual ekon atau transfer bank tunai counter ya artinya di counter indodax mungkin di kota kita tidak ada dan ada uang elektronik right malpamart dan pocar nah di sini saya sarankan kalian bisa pakai yang transfer bank dan uang elektronik nah di uang elektronik ini sangat viral juga ya guys karena kita bisa melakukan deposit pakai Oppos, Sopipay, Dana, GoPay dan lain-lain sebagainya ya jadi gitu aja untuk depositnya sangat cepat next di sini untuk melakukan penarikan kalian bisa langsung klik penarikan dan jika kalian tidak mengerti juga di bawah deskripsi video ini saya sudah buatkan link cara melakukan penarikan saldo dari indodax ya guys ya Nah caranya nanti kalian bisa masukkan jumlah di sini lakukan penarikan dan sebelum melakukan penarikan kalian bisa lihat di sini maksimal penarikan 200 juta per hari minimal penarikan 100 ribu biaya 0,5 dihitung dari jumlah penarikan guys ya dan ada lagi minimal biaya 25 ribu Oke jadi masukkan jumlah di atas tambahkan akun penarikan masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor yang sudah terdaftar di indodax setelah itu kalian bisa langsung klik penarikan nah saya misalnya cukup 20 menit sudah masuk ya guys ya dan disini kalau bisa lihat ada riwayat artinya riwayat ini riwayat saya deposit di Bitcoin ya kalian bisa lihat dan disini ada order atau disini ada trading nah disini tadi saya masih menjual masih hari ini ya 22 Juli pukul 19.42 saya jual atau saya stop tradingnya di harga 1641 oke gitu aja ya Nah gitu aja sih cara bermain trading bagi pemula semua sudah saya buat di link deskripsi paling bawah mulai cara daftar cara deposit indodax cara menarik indodax dan lain-lain sebagainya Oke jadi bagi kalian yang berminat bermain di aplikasi ini kalau bisa daftarkan diri akun kalian karena disini kalian harus memperifikasi ktp kalian gas ya karena aplikasi ini sudah diawasi bpt-bpt jadi kalian harus mendaftar melalui ktp kalian karena aplikasi ini sudah diawasi oleh OJK atau bpt di Indonesia guys ya Oke jadi gitu aja sih cara bermain trading kriptokurensi di aplikasi indodax bagi pemula bagi yang sudah mengetahui atau sudah master saya mohon maaf karena saya sudah karena disini saya hanya memberikan penjelasan bagi pemula guys ya Oke jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk di like di share kepada teman-temannya dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai jumpa di next video selanjutnya thank you